Terima kasih Tuhan Kau baik, kau setia, kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan Segala hormat, pujian, syukur bagimu Kami ada karena engkau yang pelihara hidup kami Tuhan Sebentar, kami akan diberkati oleh firmanmu Berbicara lah atas setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Puji Tuhan Saudara, hari ini saya akan membahas sebuah renungan dengan tema The Golden Rules Atau sebuah peraturan yang The Golden Rules yang sungguhnya Saudara, dalam hidup ini Ada yang namanya peraturan Dalam hidup ini ada yang saudara perlu lakukan Untuk hidup saudara bisa dipakai maksimal Ada yang perlu saudara lakukan dalam kehidupan ini Bukan peraturan yang baku Bukan peraturan yang kayak Kalau enggak lakuin ini masuk neraka Tapi ada sebuah hal Sebuah norma, sebuah Hal yang kita perlu lakuin Jika kita ingin dipakai maksimal Diberkati oleh Tuhan Dan apa sih The Golden Rules itu? Alkitab mengajarkan dalam Matthew 7 Ayat yang ke-12 Sehingga satu yang kamu kehendaki Seperti orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Tawarat Dan kitab para nabi Apa sih Gua Dulus yang pertama? Gua Dulus yang pertama adalah Pelawakan orang lain Seperti Anda mau diperlakukan Iya, iya Kalau kamu memperlakukan baik Mari buat baik semua orang lain Kalau Anda mau dihargai orang Marilah kita saling menghargai orang lain Baik dari kita Mungkin kita hidupnya sudah diberkati Kita mungkin punya cukup banyak materi Mungkin kita bos ya Kita punya power Dan somehow Kadang-kadang kita Karena tahu kita punya power Karena tahu kita punya uang Kita punya jabatan Kita mungkin berkuasa Atas orang yang di bawah kita Entah staff kita Entah pembantu kita Kita jadi menyepelekan orang lain Kita jadi enggak menghargai orang lain Mungkin orang yang engkau hargai Mungkin dengan orang yang mungkin Secara status ekonomi Secara status sosial Secara jabatan di bawah engkau Mungkin Enggak akan balas engkau Kenapa? Karena mungkin dia enggak punya power Tapi percayalah Apa yang engkau tabur hari ini Akan engkau tuai di masa depan Kalau hari ini engkau Engkau enggak bisa menghargai orang lain Engkau merendahkan orang lain Engkau jadi orang yang mape Orang yang jahat gitu Engkau Engkau bo'o Engkau curang Engkau aneh-aneh Seperti lambat Sesuatu saat nanti Engkau akan menuai Apa yang engkau perbuat Alkitab bilang Kalau engkau menuai angin Kalau engkau menabur dengan angin Engkau pasti menuai Menuai badai Dalam hidup ini pun juga sama Kalau engkau mau dihargai orang Mari kita menghargai orang lain Kalau kita mau Dipelarukan secara Terhormat orang Mari hormati orang lain Kalau kita mau orang Jujur sama kita Mau orang enggak bohongin kita Eh ayo cek Apakah kita juga Jujur sama orang kita Di arah setelah kita Kalau kita mau istri kita berubah Pak Kalau mau istrimu berubah Bu Kalau mau istrimu berubah Jangan dibandingin sama suami orang Bu Jangan dibandingin sama istri orang Pak Tapi Mulai dulu dari engkau yang berubah Mulai dulu dari apa Dari engkau yang menghargai dia Kau mau suamimu kayak apa Bu Engkau mau istrimu suamimu kayak apa Engkau mau dia jadi pribadi yang halus Jangan kasar sama dia Jangan Mama nih Engkau hargain papa Itu istri temen papa Lebih hargai daripada mama Jangan gitulah Sama juga dengan kau Bu Suami Istri Pasangan Tidak akan berubah Dari sebuah keributan Mereka akan berubah Setelah mereka udah rasain Kasihnya Tuhan Jadi hari ini Dikudus yang pertama Kalau kamu mau dilakukan baik Semua orang Kalau kamu mau hidupmu Dilakukan dengan baik Kamu mau terima yang terbaik Mulai perlakukan yang baik Semua orang lain Sama dengan perkataan juga Kita pernah bilang bahwa Kalau orang mau melihat Hari-hari yang baik dalam hidupnya Ia harus Mengucapkan yang baik dalam hidupnya Prinsip yang sama Harus engkau apa-apa Habiskan dalam hidupmu Kalau engkau mau terima Sebagai yang terbaik Melakukan yang baik Kalau engkau mau diampuni Sama orang lain Kalau engkau buat salah Ayo mari kita Mereka mengampuni orang lain Kalau engkau mau apa Sebutnya engkau mau Engkau mau dihargain Mari kita hargain orang lain Itu prinsip yang pertama Jangan kita hanya menuntut orang Untuk bertindak baik Sama kita Kita menuntut orang untuk Eh hargain dong Hargain gue dong Yang sopan dong Sama saya Eh yang jujur dong Sama saya Eh jangan curang dong Sama saya Tapi di sisi yang lain Kita orang yang curang Kita orang yang suka bohong Kita orang yang sama aja Anggila kayak Percuma lah Lo menuntut begitu Lo jadi kayak gitu Percuma lo minta orang jujur Lo juga curang Jangan sampai Apa yang kita omongin Berbalik sama kita Jangan sampai kita ditolak Kenapa yang kita lakuin Orang akan melihat Apa yang kita lakuin Sama mereka Amin saudara Dan the golden rule Yang kedua As simple as that Dalam satu Yohanes 4 Rata ke-19 Kita mengasihi Karena Allah Lebih dahulu Mengasihi kita Lulusan kedua adalah Pelakukan orang lain Seperti Yesus Pelakukan setiap kita Susah ya Pak Susah ya Bu Susah ya anak muda ya Susah ya Kita tetap baik Semua orang yang jahat sama kita Susah kan Untuk mengampuni Orang yang curang sama kita Saya tahu susah Susah ya Untuk bilang Saya mengampuni kau Saya mengasihi kau Semua orang yang habis Tusuk kita dari belakang Mending tusuknya sekali Tusuknya berkali-kali Susah ya Untuk bilang bahwa Saya mengasihi kau Saat kita habis dibohongin Sama pasangan kita Susah ya Kita untuk bilang Untuk percaya sama orang Untuk bilang Aku mengasihi kau Aku 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 tetap sayang sama kamu Saat kamu mesti jahatin Tapi bukannya Kita juga begitu sama Tuhan Bukannya kita telah Kecewakan dia berkali-kali Tapi bukannya kita telah Berdosa banyak sama Tuhan Gak cuma sekali Mungkin ratusan Mungkin ribuan Mungkin jutaan Saya gak tahu setiap kita Tapi yang saya mau tanya adalah Apakah dari setiap kita Berlaku salah sama Tuhan Setiap kita Berbuat yang gak berkeren Di hadapannya Tuhan Apakah Tuhan marah Dan Tuhan langsung ambil nyawa kita Apakah kasihnya Tuhan Berhenti sama kita Saya rasa enggak Kalau dia gak mengasihi kau Kasa kau kecewakan dia Langsung aja diambil nyawamu Selesai Kalau dia gak mengasihi kau Selesai kau salah Kenapa kau langsung dipetir aja gitu Make sense kan saudara Tapi hal baiknya apa Engkau masih ada hari ini Saya masih ada hari ini Dengan berbagai kesalahan Berbagai pelanggaran Berbagai dosa Berkali-kali kita kecewakan Tuhan Tapi Lihat diri saudara Itu masih kasih saudara kesempatan kan Saya seorang yang sudah percaya Bahwa Kalau kita masih dikasih nafas kehidupan Saya seorang yang percaya Kalau kita masih dibangunkan Di pagi-pagi hari Kita dibangunkan di hari yang baru Saya percaya Tuhan masih kasih kesempatan sama kita Untuk apa? Untuk berkenan sama Tuhan Jadi kalau kita sadar Bahwa Tuhan Banyak ampunin kita banyak Eh ayo dong Mau ampunin orang yang salah sama kita Jangan gak fair Kita mau diampuni sama Tuhan Tapi kita gak ngomongin orang lain Kalau kita harus Perlakukan orang lain Seperti Tuhan pelakuin kita Ayo dong Kalau ada yang susah Dibantu Jangan diomongin Setelah kita susah Setelah kita gak berdaya Dan kita doa Tuhan tolong gak? Tolong kan? Tuhan bela gak? Bela Tuhan pelihara gak? Pelihara kan? Hal yang sama Kalau engkau udah tau Engkau diberkati Tuhan banyak Jangan pelit jadi orang Kalau engkau tau Tuhan udah bela kamu banyak Jangan jahat sama orang Kalau engkau tau Tuhan udah Kasih kesempatan yang banyak Dari sekian banyak pelanggaranmu Eh ayo dong Kasih kesempatan sama orang lain Pak saya ditipu pak Apakah saya harus kerjasama dia lagi? No 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 Kerjasama orang-orang kita Kalau kamu mau Enggak kerjasama dia lagi Gak apa-apa It's okay Sampai kita belajar di kesalahan Tapi hati kita yang penting Hati kita ampunin dia Gak ada lagi benci Gak ada lagi kepahitan Perkara Kalau kamu yang ditipu Besok dia kerjasama lagi Jangan mau Kalau kamu kerjasama dia lagi Mungkin kita yang kurang Dan kalau kamu ditipu lagi Itu salahmu Tapi minimal Minimal Gak kerjasama dia gak apa-apa Tapi minimal Kamu kasihi dia Kamu tolong dia Kamu gak hakimin dia Minimal kamu gak jelekin dia Kalau suami ibu salah pak Suami salah bu Suami ibu salah pak Kalau suami ibu salah bu Ampunin Udah ampunin Salah berat gak berat Sakit gak sakit Tapi jangan diomongin ke orang lain dong Ya pak bu Jadi the simple golden rules Terutama Apa yang mau kau terima Apa yang mau orang perbuat kepadamu Lakukan hal yang sama Kalau kau mau diberkatan baik Berbuatlah baik dari sekarang Kalau kau mau dihormatin Mulai dihormatin dari sekarang Kalau mau kau diberkatin Mulai tabur hal yang berbeda di hidupmu Dari saat ini Apa gelulusan yang kedua Mengasih orang lain Pelarukan orang lain Seperti Yesus pelakuin kita Saya yakin dan percaya setiap kita Diperlakukan baik sama Tuhan Saya yakin dan percaya setiap kita Diperlihara dengan baik Hidupnya mungkin gak kaya raya Gak afensi Tapi itu memperlihara kan Dan kalau kan kita tahu Kita dipelihara sama Tuhan Kita tahu Tuhan pelakuin kita Dengan sangat baik Walau di hidup kita yang gak baik Ayo kita Saya undang saudara Belakuin setiap kita Setiap manusia Setiap orang Kaya gak kaya Pintar gak pinter Educated Educated Jahat gak jahat Kita lakukan mereka Sama Seperti Yesus Pelakuin setiap kita Kiranya Semua dari hari ini Berlindungi pada pagi hari ini Belum menjadi kekuatan Dan meriam dalam hidup saudara Mari Sama-sama kita undang Setiap kita untuk Meladukan hati kita Kita datang sama Tuhan Kita naikkan pujan ini Haleluya Ubah hatiku Seperti hatimu Kudus berkenan bagimu Bagaikan emas yang muni Bentuk hatiku Selalu Selalu Biar ku menjadi Ciptaan baru Bebas dari semua yang jahat Serupa dengan gambarmu Sucikanku Sucikanku Kuduskan hatiku Tuhan 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 Yesus kami berterima kasih oleh sedikit kedana firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ampuni kami Tuhan ke dalam hidup kami, bukan banyak kejahat sama orang lain. Padahal Tuhan selalu baik, Tuhan selalu setia, Tuhan selalu memberikan kesempatan yang berbaloi bagi kami Tuhan. Tuhan biar firman dari hari ini boleh menegur, boleh menguatkan, boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini, kejahat ibadah yang baru, hati kami dibersihkan dari segala yang jahat. Setelah kekecewaan, setiap akal kepahitan, setiap kebukuan dari Tuhan, kami patahkan, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Agar setelah hari ini, kejahat ibadah yang baru, ibadah yang mau mengampuni, mau mengasihi, seperti Yesus memberikan kesempatan berbahaya bagi setiap kami. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tanganmu Tuhan. Tuntun kami, bela kami, pelihara kami Tuhan. Kami tak bisa temamu, keributu anugerahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang dikasih Tuhan, selalu kita katakan, amin. Demikian, fam, pada hari ini. Jangan lupa yang punya surga, guys love with you. Bye-bye. Sampai jumpa.